PENYAKIT-PENYAKIT Jadi, lagi-lagi penyakit-penyakit seperti ini Merasa tertindas, merasa terzolimi, merasa curiga, macam-macam itu Itu korbannya justru malah adalah organ tubuh kita Suatu hari saya pernah ketemu dengan seorang Pengurus masjid Ya, terus dia bilang Ustaz saya mau konsul Dia bilang, oh iya, apa ceritanya Jadi bapak itu Kena Tumor Di bagian batang otaknya Itu tumor yang jarang sebenarnya Jarang terjadi Dan kalaupun ada Itu susah di apa-apain Mau di operasi gak bisa Ya, dikasih apa Begitu, itu sulit lah intinya gitu Jadi saya tanya sama dia Begini Bapak ada masalah gak di rumah sebelah Dia bilang gak ada Ada sesuatu yang sifatnya berkaitan Dengan prinsip hidup Anda Ya, yang itu Dengan mata kepala Anda Atau dengan perasaan Anda Anda Apa namanya Itu terlanggar Bahkan Anda menyaksikan itu Dilanggar Tapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa Nah gitu Saya ngomong begitu sama dia Baru ngomong begitu nangis dia Nangis dia Ada sesuatu Apa ceritanya Ceritanya dia tinggal di rumah Mertuanya Kalau gak salah begitu Mertuanya itu gak sholat Ceritanya beliau Tiap hari dia menyaksikan itu Dan setiap Dan setiap binasih hati untuk sholat Habislah dia dimaki-maki Ini masalahnya saya bilang Ini masalahnya saya bilang Prinsip kan Bahkan itu bukan prinsip lagi Itu kaedah agama Aturan agama Yang dia melihat Ngerasakan Dilanggar Dan dia gak bisa berbuat banyak Itu masalahnya saya bilang Akhirnya ya Muncullah berbagai macam masalah tadi Ya termasuk tadi yang Si otaknya itu Atau mungkin si tumor otak itu Solusinya apa? Mulai dikasih herbal Gak usah Suruh pindah Gak bisa Gak bisa tinggal disitu Ya Yang repot itu kalau kita Ini yang repot Kalau anda atau kita Ini bapak-bapak Isolah punya gen kejujuran Yang diwariskan oleh orang tua Lalu anda atau kita Kita bekerja di suatu tempat Yang kita harus melihat Kebohongan tiap hari Itu patah Banyak itu masalah ini Nanti Orang tuanya punya gen kejujuran Tapi dia dengan mata kepala dia Dia menyaksikan, jadi kebohongan itu Dan dia gak bisa ngapa-ngapain Itu efek kebadannya berat Ya, penyakitnya itu berat Ya Banyak sekarang kayak begitu Banyak, Alhamdulillah Seperti itulah Masya Allah, jadi penyakit-penyakit Seperti itu